Menko PMK sebut Rp7.500 sudah besar di daerah tertentu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi sebut anggaran makan siang gratis akan disesuaikan di masing-masing daerah. Muhajir juga menegaskan bahwa setiap daerah memiliki harga makanan yang berbeda, dan bisa jadi anggaran Rp7.500 sudah cukup besar di daerah tertentu. Anggaran makan siang gratis dipangkas jadi Rp7.500 per porsi, Gibran, kata siapa? Wakil Presiden terpilih pemilu 2024, Gibran Raka Buming Raka merespons, isu pemangkasan alokasi makan siang gratis menjadi Rp7.500 per porsi. Ia menyebut, hingga kini belum ada kepastian soal pemangkasan anggaran makan siang gratis yang menjadi programnya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan. Kata siapa? Tunggu kepastiannya dulu, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, dilansir dari Antara. Ia juga meminta, media masa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti. Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti, ucap Gibran. Gibran memastikan, besaran anggaran program makan siang gratis masih dikisaran Rp15.000 per porsi. Menu ini, kata dia, sudah diuji coba di beberapa tempat. Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya, kata Gibran. Gibran menambahkan, pihaknya juga sudah melibatkan sejumlah ahli gizi terkait besaran anggaran untuk makan siang gratis. Meski demikian, ia mengatakan pihaknya terbuka jika ada masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut. Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya, kata Gibran Raka Buming Raka. Kebutuhan biaya Sebelumnya, anggaran kebutuhan biaya per porsi makan siang gratis milik Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat jadi sorotan ekonom verdana sekuritas, Herianto Irawan. Dia menyebut telah menjalin komunikasi dengan tim ekonomi Prabowo Subianto. Hasilnya, anggaran program makan siang gratis ada kemungkinan dipangkas menjadi 7.500 rupiah per porsi. Sebelumnya, anggaran program makan siang gratis dijanjikan sebesar 15.000 rupiah per porsi selama kampanye. Tapi menurut saya yang menarik buat saya adalah ini, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun rupiah, kemudian tugasnya Pak Presiden elected ke tim ekonominya ini tentu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin dari 15.000 rupiah mungkin ke 9.000 rupiah, ke 7.500 rupiah kan kira-kira begitu? Ujar Herianto dalam mandiri Market Outlook 2024, Selasa, 16 Juli 2024. Dia mewajarkan kemungkinan tersebut. Lantaran, jika dipandang dari sisi politisi, ada keinginan untuk memperluas cakupan penerima program makan bergizi gratis itu. Kita bisa pahami, kalau sebagai politisi dia ingin programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat, yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, di dalam keterbatasan 71 triliun rupiah itu, urainya. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton!